Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan anak mantan anggota DPR RI Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan hingga menewaskan seorang perempuan yakni Dini Sera Afrianti. Terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, Ronald Tanur yang merupakan anak dari Edward Tanur ex-anggota DPR RI bernafas lega. Ketua Majelis Hakim Erin Tua Damanik di Pengadilan Negeri Surabaya Rabu 24 Juli 2024 menetapkan dirinya terbebas dari dakwaan pembunuhan. Ronald Tanur dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Atas putusan Hakim ini, jaksa penuntut umum masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. Mendengar ponis bebas ini terdakwa Ronald Tanur pun langsung menangis. Ia menyebut bahwa putusan Hakim itu dianggapnya sudah cukup adil. Sebelumnya jaksa penuntut umum Ahmad Muzaki menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara. Diketaui Dini Sera Afrianti tewas usai bersama teman kencannya Ronald Tanur di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Jalan Maiden Jono, Sewejowo, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu Balem 4 Oktober 2023. Tim Leputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi